Hai dilahir dari RMOL di depan Hakim Saib Didu jabarkan tiga kategori pejabat BUMN setelah sempat diwarnai perdebatan mantan pejabat BUMN Saib Didu akhirnya diperbolehkan untuk menjadi saksi tim hukum Prabowo Sandi dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi mengawali kesaksiannya ia menceritakan pengalamannya selama menjadi karyawan anak perusahaan BUMN yang harus mundur saat maju dalam jabatan publik pengalaman saya di Rood Semen Padang mohon maaf saat itu dicalonkan partai yang berkuasa tapi saya tegas bicara dilarang UU maka saya harus mundur kata saya Didu saat pejabat beraksi di MK catatan pusat Rabu 19 Juni seperti yang beraya sampaikan ke publik dia di depan Majelis Hakim mantan Sekretaris kementerian BUMN ini kembali menggambarkan tiga kelompok pejabat BUMN yang telah dimulai sejak 2006 pengelompokan yang disebut BUMN ia dasari dari kewajiban pejabat yang harus melapor LHKPN ke KPK pejabat BUMN terdiri dari tiga kelompok Komisaris Dewan Pengawas dan Direksi BUMN Komisaris Dewan Pengawas anak perusahaan BUMN dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN itu praktek hukum mengenai LHKPN jelas saya Didu penjelasan ini berkenalan dengan gugatan tim hukum Prabowo Sandi yang mempermasalahkan status cawapres Kiai Haji Ma'ruf yang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah di sisi lain tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan atau pejabat BUMN lantaran hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah